Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Berdiler yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Marauke yang tentunya saya harapkan itu saja selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya apabila ada masalah yang sebele itu semoga saja bisa diselesaikan dengan baik-baik dan semoga saja tidak ada masalah yang berlebihan di Sobat Berdiler semuanya pada kesempatan kali ini di bulan Juni ini itu sudah ready, sudah ready Predator dengan laras LDT Predator dengan laras LDT yaitu Uki Warrior ini galaksi LDT Uki Warrior ini sangat-sangat banyak sekali peminatnya banyak sekali yang tanya Mas Uki Warrior nya ready dan di bulan kemarin di bulan Mei itu kosong karena pembuatannya ini sangat-sangat lama memerlukan waktu yang cukup lama untuk pembuatan dari senapan angin Uki Warrior ini untuk senapan angin ini itu sangat mewah bisa dijadikan buat alat lomba atau bergubik game dan juga bisa sebagai hiasan saja atau pajangan saja itu bisa karena kebanyakan Sobat Berdiler yang membeli senapan angin ini itu biasanya dibuat bergubik game dibuat lomba dan ada juga yang kemarin beli di bulan Februari atau April itu itu belinya cuma dibuat hiasan rumah saja diletakkan bagian dinding nah itu bisa buat hiasan dan juga bisa buat apa namanya jagat-jagat kalau ada ewan masuk rumah seperti ular tipus itu bisa ditembak tembak dengan senapan angin uki warrior ini dan biasanya kalau buat big game itu setelan powernya ini itu dikencengin mentok pol kalau buat big game kalau buat lomba itu akurasinya itu sangat mantap dan untuk akurasinya itu pastinya terjamin sekali karena badator uki warrior ldt ini sudah banyak sobat yang beli senapan angin badator uki warrior ini dan tanpa busa basi lagi untuk harga dari badator uki warrior ini itu harga batangannya harga senapannya saja harga only itu cuma 5 juta rupiah saja dan untuk tambahan bonusnya kalau harga tambahan bonus bonus seperti tas badan itu cuma 5 juta 300 ribu rupiah saja itu ada bonus bonusnya ada tas badan tali sandang kantongan peluru peluru tas sesteras mengajin single suit dan lain sebagainya dan yang ketiga harga full set itu harga full set itu cukup di 6 juta 300 ribu rupiah saja yang dulu full set nya ini di 7 juta 300 sekarang ada potongan 1 juta cuma di 6 juta 300 ribu rupiah saja sangat-sangat murah potongannya sangat banyak dan untuk speknya itu sama saja seperti yang dulu cuma di update sedikit di bagian power sama pemilihan larasnya itu sekarang itu lebih baik daripada yang dulu karena laras itu tingkatannya ada A, B, C itu kayak apa namanya kayak sekolah kalau sekolah itu ada di kelas 1 kelas 2 itu sama seperti larasnya kalau yang kemarin larasnya itu pakainya yang apa namanya yang dibawahnya sedikit itu akurasinya sudah oke apalagi yang terbaru kali ini pastinya akurasinya oke banget dan untuk pengetesan tes akurasinya itu ada tiga tahap tes akurasi yang pertama saat pembuatan dan yang kedua setelah pembuatan jadi contohnya seperti ini itu pastinya kami tes akurasi terlebih dahulu baru kami pasarkan atau kami buat konten promonya dan yang ketiga itu setelah ada pemesan yang mau beli senapan pastinya kami tes lagi akurasinya kami videokan serta bonus bonusnya dan juga nanti kami selalu itu pakai packing kayu pakainya itu full packing kayu jadinya aman mau kirim ke Sumatera Kalimantan Sulawesi Papua itu sangat aman sekali ini oke sobat peduler kita langsung saja untuk ke bagian speknya spek dari predator uki warrior ini kita langsung saja untuk ke sepaknya untuk bagian larasnya disini itu ada penutup laras laras atau yang biasanya disebut itu majel ya kalau biasa disebut itu majel ini sudah menggunakan yang variasi yang besar udah bolong-bolongnya ada bolong-bolongnya dan untuk larasnya disini itu menggunakan laras pilihan yang tentunya itu kualitasnya itu A sangat bagus dan untuk akurasinya juga sangat mantap panjangnya itu sekisaran kurang lebihnya itu 60 cm lalu 12 OD-nya 13 transform-nya ini yang menggunakan OD kecil yaitu OD 18 dan juga ada bisirnya juga disini bisirnya itu tidak paten ya Sobat Berjeler bisirnya itu tidak paten jadi kalau yang punya teleskop bisa dipasang teleskop dan yang tidak punya teleskop itu bisa pakai bisir nah keandainya kalau pakai teleskop itu bisirnya kelihatan jelek atau menghalangi teleskop itu bisa dicopat disini untuk bisa dicopat dan untuk bagian tabungnya tabungnya ini menggunakan tabung 360 ukurannya itu 360 dan barangnya dual ketebalan 3 mili kapasitasnya itu di 3.000 tapi kami saya sarankan amannya itu di 2.500 sampai 2.700 PSI dan untuk tabungnya disini itu sudah menggunakan kelas tabung atau pelindung tabung jadi aman kalau jatuh itu tabungnya tidak akan lecet-lecet nah bagian bawah tabung disini itu ada variasi pegangannya ini bahannya itu menggunakan bahan plastik ya bagian pegangannya menggunakan bahan plastik yang keras dan ini bisa dicopat untuk pegangannya ini bisa dicopat bisa diganti tripod ataupun dipot dan yang biasanya pakai laser itu bisa karena modelnya kayak teleskop jadi bisa dipasang laser atau senter di bagian tabungnya disini nah dan untuk bagian well teleskopnya disini menggunakan yang biasa bukan yang bikatin jadi cocok di semua jenis teleskop apabila coba berdiri masa ketinggian saat memasang teleskopnya di atas ini itu rel atasnya bisa dicopat bisa dicopat bisa dicopat dan ada tiga baut saja meskipun tiga baut ini kokoh sekali tidak akan goyang tidak akan goyang sangat kokoh untuk rel teleskopnya dan bisa diletakkan disini untuk teleskopnya yang tidak apa yang merasa ketinggian itu bisa dicopat dan bisa dipasang dibawah untuk teleskopnya dan kita lanjut untuk bagian pengisiannya pengisian angin maksudnya pengisian angin itu sudah menggunakan mini coupler jadi tidak usah beli coupler tambah lagi dan untuk melihat kapasitas anginnya itu ada di manumater manumaternya disini itu di bagian cember tapi di sebelah terdiri untuk cembernya disini itu menggunakan cember 266 belum menggunakan yang full CNC tapi ini sangat rapi sekali perbedaan cember dari predator biasa sama predator uki warrior itu sangat beda ya buat bedel karena kalau yang uki warrior disini itu menggunakan cembernya yang agak tebal sedikit meskipun jawab 6 ini sudah menggunakan cember yang tebal jadi aman dan untuk pengejaannya ini juga sangat rapi sekali sangat rapi karena dikejakan oleh sang ahli yang sudah beroperasi di bidang pembuatan senapan angin itu di atas 10 tahun lebih itu pengejaannya itu pembakannya di atas 10 tahun lebih jadi sudah kami sebut ya sudah berpengalaman kalau di bidang senapan angin khususnya ada senapan angin bcp ataupun uklik serta geslup juga bisa tapi di genus spot mohon maaf karena kami itu tokonya spesial pcp jadi tidak melayani pembelian jenis senapan angin uklik tidak ada uklik di toko gendeng sepatu dan bagian pengisian peluhnya ada di tengah sini itu bisa dikasih single shoot contohnya seperti ini dan juga bisa diganti dengan magazin untuk tarikannya menggunakan tarikan silver dan untuk triggernya atau picunya di sini sudah menggunakan trigger match trigger terbaru dari untuk senapan angin predator uki warrior bagian safety nya itu ada di bagian chamber di sini itu ada safety nya oke kita lanjut lagi untuk bagian setelan powernya ada di bagian chamber bagian belakang ini powernya ini sangat keras sekali sangat keras sekali kalau yang mengeraskan kalau power yang kayak gini kalau untuk ngencengin powernya atau menguatkan powernya itu tinggal diputar ke bawah saja jadi kalau yang kanannya ke atas kalau yang sebelah kiri ya ke bawah atau lebih tepatnya itu tinggal diputar ke kiri saja untuk pegangannya di sini sudah menggunakan yang grip original dan untuk pegangan depannya di sini juga ada ada ya bentuknya gini kayak magazine kalau yang di senapan tentara itu kalau yang bentuknya kayak gini itu bisa buat magazine tapi kalau di kinerja spot di senapan angin ini itu cuma dibuat pegangan tangan saja jadi buat variasi saja seolah-olah itu asli marajin bagian popornya di sini itu menggunakan popor lipat untuk popor lipatnya itu agak gimana ya agak anek tapi nyata magic contohnya kayak gini saya contohkan ya ini kan tidak bisa melipat cara melipatnya mudah sekali kalau yang predator biasa itu ada tombolnya di sebelah sini kalau yang ini tidak ada tombolnya dan untuk petunjukan magicnya itu harus diketokkan gini nah itu baru bisa dilipat sangat realistis sekali popornya sangat mudah melipatnya juga dan untuk yang jenis popor ini itu tidak menggunakan popor CTR seperti padata sultan ataupun ekstrim itu tidak karena ini popornya menggunakan popor rangka saja nah ini popor rangka tetapi bagian belakang popor pastinya ada sandaran baunya dan itulah sedikit spek tentang senapan angin ini kalau sobat minat dengan senapan angin ini buat buruk ataupun buat hiasan saja langsung saja hubungi nomor adminnya yang ada di bawah sini karena stok dari senapan angin ini sangat terbatas dan pembuatannya juga agak lama karena untuk pemilihan bahannya itu sangat-sangat susah kalau disini itu agak susah untuk pemilihan bahan karena kalau ukiwariat ini bahannya itu yang diutamakan itu tebal dan melebihi ketebalan dari predator yang biasanya oke kita lanjut saja untuk pembahasan tentang cara pembayarannya untuk cara pembayarannya ada dua cara yang pertama itu COD yang kedua itu transfer dan untuk COD itu bisa kirim foto KTP ke nomor admin agar barang yang anda minat langsung kami proses untuk sistem yang COD nya kalau tidak bisa mengirim foto KTP kalau yang masih orang pemula biasanya itu agak takut kalau bisa kalau mengirim foto KTP karena KTP itu adalah privasi diri sendiri jadi yang pemula pastinya ya tidak mau kalau mengirim foto KTP itu bisa DP sebesar 200 ribu rupiah saja untuk tanda jadi dan barang sobat berdilis yang dipesan langsung kami proses kami tes akurasi kami packing untuk packing hanya kami menggunakan bahan kayu jadi aman kuat dan tidak mudah lesat untuk senapan anginnya dan yang terakhir saya menghima kepada sobat berdilis semua agar waspada dalam memilih toko senapan angin yang tentunya aman dan amanah serta sudah berkualitas contohnya toko senapan angin biasanya itu banyak sekali sobat berdilis yang sudah memasangnya contohnya ada di Genenjaya Sport disini itu banyak sekali rekan-rekan sobat berdilis yang sudah pesan di Genenjaya Sport pesannya dari mulai BCP Jawa BCP Marder BCP Moser ataupun aksesori semuanya dengan sistem COD saya jamin sampai dan sistem transport pun juga ada yang dulu itu ada beli impact itu 3 unit totalnya itu di sekisaran sekisaran itu di 25 jutaan itu menggunakan sistem tetapi apa yang terjadi karena kami sudah di amanahkan untuk senapan yang dipesan jadi kami kirim ketiga-tiganya kami tes akurasi dan alhamdulillah sobat berdilis yang beli tenapan efek impact itu sangat puas itu efek impactnya itu bisa buat lomba dan pernah menjadi juara serta yang satu buat diriasan di rumah serta yang satu buat anaknya anaknya jadi beli tiga itu buat lomba hiasan sama buat hadiah anaknya untuk ulang tahun dan diberi senapan angin efek impact dari toko kendan saya support itu sedikit review di bulan juni ini dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan kata-kata yang salah saya mohon maaf dan saya mas kendan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras dari kota Jepala Jawa Tengah